Oke teman-teman, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda Bang Eji gak bakal main game, tapi Bang Eji bakal bercerita tentang channel AJ Gaming Dan ada satu kejadian yang sangat menarik Sepkan terakhir ya Jadi satu minggu terakhir ini banyak banget yang Nge-DM gue di Instagram ya Banyak banget dan semuanya ngasih link video Kemudian sampe nge-email gue Nge-email manager gue Sampai gue dikasih tau sama manager gue Win ada yang bikin konten seperti ini Dan ini cukup menghebohkan jagat PUBG Mobile Indonesia Jadi gue coba liat lah DM dari teman-teman sekalian yang Nge-contact Bang Eji Jadi ada satu konten kreator yang membuat konten Dengan judul yang kontroversial Thumbnail yang kontroversial Dan isinya ya bisa dibilang cukup kontroversial lah Kira-kira judulnya seperti ini ya AJ Gaming Channel Haram Wah gue langsung mikir Jangan-jangan ada statement gue Ucapan gue yang nyakitin perasaan orang Atau kelakuan gue yang menghina atau mengejek Mendiskreditkan suatu kelompok tertentu Bahkan sampe Sarah gitu ya Yaudah Gue coba tonton lah videonya Jadi gue liat videonya Awal-awal ya masih normal aja lah Kayak masih intro Cara ngomongnya agak sedikit belepotan ya Unik Imut-imut gimana gitu kan Gue kayak ngerasa ini kayaknya dibuat-buat ini Ya sudah lah gue coba tonton Gue tonton di menit kedua kalau gak salah ya Udah mulai ada statement kayak Orang bego yang main PUBG Mobile Dia ngomongnya lebih ke general ya Semua player PUBG Mobile dikatain seperti itu Yaudah Gue ya masih Oke lah terserah lu mau bilang apa Kemudian Yang jadi masalahnya adalah Dia nge-react video gue Kemudian dia ngatang-ngatain PUBG Sebenernya kan gak relevan ya Jadi maksudnya dia adalah PUBG adalah game haram Kemudian Gue main PUBG Gue bikin konten PUBG Berarti channel gue channel haram Gue langsung mikir dalam hati gue Oke Gue gak ngerti ya Maksudnya gue gak punya wewenang untuk Membuat Sebuah statement seperti itu Yang pastinya ada institusi tertentu yang Berwewenang untuk itu Dan bukan perseorangan pastinya ya Kemudian gue mikir lagi nih Oke Apa yang bisa gue lakukan? Apa yang bisa gue lakukan? Oke Kalau dia mau Kalau dia melakukan Minta izin dulu ke gue Sebelum bikin video ini Misalnya Bang AJ gue mau bikin konten tentang lu Boleh gak? Terus tiba-tiba judulnya seperti Deng Gue kaget kan pasti Woy Pasti gue bilang sama dia Jangan dong bikin konten kayak gitu judulnya Tick down aja Private Kedua Kalau dia minta izin ke gue pun Dan dia bilang Gue mau bikin judul kayak gini Boleh gak? Gak mungkin gue izinin Oke Karena itu sangat merugikan Mendiskreditkan Mungkin sekarang Orang masih kayak Oke lah Itu cuma bercandaan segala macem Kalau viral atau segala macem Kan ntar jadi brabe gitu kan Padahal gak ada Kesana-kesananya Maksud dari channelnya AJ Gaming Untuk menghibur doang Akhirnya gue Mutusin kayak gini Karena Gue merasa dirugikan juga Dengan judulnya Dan Banyak banget yang nge-DM gue juga Setiap hari kayak Bang tolong dong lu tindak ini orang Akhirnya gue mutusin untuk kayak Yaudah Gue take down deh videonya Gue coba take down ya Dan Apa yang terjadi? Jadi setelah videonya tertick down Gue baru bikin Video ini Supaya temen-temen semua juga Tau hasil dengan apa yang gue lakukan Di beberapa hari setelah gue coba Take down videonya Tiba-tiba judulnya berubah Jadi AJ Gaming Aja AJ Gaming doang Dan thumbnailnya ilang Kemudian beberapa hari kemudian Tiba-tiba videonya ilang Dan gue dapet email dari Youtube Kalau udah di take down videonya Dan Disini sebenernya gue gak marah Kalau gue Maksudnya gue udah memaafkan Memaafkan dia lah Mungkin dia melakukan ini untuk Viral Untuk mencari perhatian Temen-temen semua Dan itu berhasil Tetapi itu tidak membenarkan caranya Dia dengan mengatakan orang Atau Mengatakan kelompok tertentu Oke Mungkin sekarang Gue belum Ke jalur hukum Dan menurut gue Mungkin nanti Kalau dia melakukan hal semacam ini Ingatlah Gak semua orang itu sifatnya sama Ya Sampai ke titik tertentu Kalau ada orang yang benar-benar tersinggung Ya kan Memang isinya gak menyinggung Tapi judulnya itu kan Gimana ya Kayak aduh Gue jahat banget gitu loh Gue kayak Melanggar norma tertentu Dan sejenisnya gitu loh Akhirnya gue mutusin cuman Untuk ngetikkan videonya Dan maafkan dia Tapi kalau dia mungkin Mengulangi sekali lagi Kepada gue Mungkin gue bisa Akan tempuh ke jalur hukum Mungkin Kenapa? Karena sebenarnya Bang EJ ini Gak berdiri sendiri ya Jadi Bang EJ itu ada manajemen Ada manajer Ada Legalnya juga Ada bagian hukumnya juga Ada ahli hukumnya juga Gue bisa aja bilang Minta tolong Eh tolong dong ini Kita bawa aja deh ke jalur hukum Lumayan nih Gue bisa viral juga Atas jenisnya Bisa aja temen-temen ya Tapi Karena gue tau Maksud dia seperti apa Gue juga ngerti Orang-orang seperti ini Maunya seperti apa Tapi gak membenarkan sarannya dia juga Gue mutusin cuman Take down aja lah Videonya lah Semoga dia sadar Dan Jangan sampai ada Orang lain yang lebih Galak dari gue Yang membawa ke jalur hukum Ya Jadi buat temen-temen semua Ya Yang pengen viral Atas jenisnya Janganlah dengan cara Mengjelek-jelekkan Kelompok tertentu Gue yakin lah Komunitas PUBG Pasti benci banget sama dia Karena tiba-tiba DM gue banyak banget ya Sampai Apa Instagram-Instagram Bukan official Unofficialnya PUBG Pada bikin meme Atas jenisnya soal itu gitu ya Tapi gue gak 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 mau Memperpanjang masalah ini Gitu ya Jadi Sebenernya dulu juga Gue udah sering bertemu Dengan hal semacam ini Tapi lebih banyak ke Section comment Jadi lebih banyak gue hide Gue hapus komennya Gue hide Jadi dia gak bisa komen di channel gue Terserah lo mau nge-hide Gimanapun Gak bakal Ada yang baca Kalau sampai bikin konten Kan kita bisa lanjutin Bisa jadi barang bukti Dan sejenisnya Oke Gitu temen-temen ya Jadi Gue yakin pasti ada yang gak puas Bang kenapa gak lo laporin aja Segala macem Oke Kalau kita masih bisa maafkan Kita maafkan dulu lah temen-temen ya Jadi Jadilah lebih dewasa sedikit Jangan sampai karena Hal semacam ini Karena dia hidup bukan untuk dia juga Ntar orang tuanya sedih Ntar temen Ya orang tuanya lah Kita harus mikirin Orang tuanya juga Gitu ya temen-temen ya Oke Jadi Berikutnya Bang Aji bakal cerita sedikit Tentang channel Bang Aji Mumpung sekalian Ada kejadian ini Jadi gue baru nge-claim Gold play button Mungkin ada yang bertanya-tanya Bang Lu udah 2 juta subscribers Tapi kenapa baru Klaim golden play button Oke Jadi Buat temen-temen yang gak tau Youtuber itu kan Ada sampai 100 ribu subscribers Dapet silver play button 10 juta golden 10 juta diamond Oke Gitu ya Sejenis itu ya Dan youtube itu gak langsung Kirim ke rumah Jadi gak ujuk-ujuk Wah 100 ribu subscriber Tiba-tiba kita dikasih surprise Surprise Ini silver play button Buat kamu Enggak ya Jadi kita tetap harus nge-request Atau nge-claim Ke youtubenya Tolong dong kirimin Gue udah 100 ribu subscribers nih Baru dikirim Jadi Gue bakal cerita dari awal Channel Bang Aji Ini bukan draw my life ya Tapi cerita singkat tentang channel Bang Aji Jadi channel Aji Gaming ini Pertama berdiri Bukan berdiri ya Dibikin tahun 2017 Pertengahan bulan 5-6 gitu Dengan mengupload video Mobile Legends Saat itu Bang Aji bikin content Mobile Legends Ada yang bahasa Inggris Ada yang bahasa Indonesia Yang bahasa Inggris gak laku ya Ternyata lebih banyak player Dari Indonesia Dan channelnya gak gitu berkembang Kemudian ada game AOV Saat itu Mobile Arena namanya Dari Release Kemudian gue main Gue bikin contentnya Dan Entah gimana Channel gue tiba-tiba lumayan berkembang Ya Dan Gue main Tanpa facecam saat itu Gue cuman model HP HP yang parah lah HP siomai ya Siomai Kemudian gue Rekam pake HP Mic-nya mic HP Ya kan Gue pake laptop Gue edit Gue upload Ternyata Entah gimana Berkembang channelnya Ya Channel Bang Aji ini berkembang Sampai dengan 50.000 subscribers Disana itu gue face reveal ya Lumayan viral di Di Perjagatan AOV Saat itu Karena entah kenapa Channel gue tuh lumayan Diminatin Ya Jadi Bang Aji itu dulu Gak main PUBG dulu temen-temen ya Jadi mainnya game MOBA dulu Setelah main AOV Bang Aji Lebih kurang Akhir tahun 2017 ya Bang Aji udah sampe 100.000 subscribers Sebenernya cukup cepet ya Kalau sekarang Di tahun 2017 Sesingkat itu ke 100.000 subscribers itu Gila banget sih Sangat-sangat-sangat Apa ya Gue sangat kayak Gila gue bisa gini Beruntung banget hidup gue Gue sempet berpikir seperti itu Dan Pada akhirnya Fanbase-nya itu cukup besar ya Dan di akhir tahun 2018 Kalau gak salah Bang Aji udah sampe 300.000 subscribers Dan mostly itu AOV Nah Agak sedikit dilema Dengan channel Aji Gaming ini Karena Penontonnya terkotak-kotak ya Jadi Game-nya game AOV doang Saat itu 300.000 fanbase Dan Bang Aji Kadang-kadang upload game Game GT Siapa tau temen-temen Suka game story Kalau Bang Aji bawain Ternyata Ya lumayan lah View-nya saat itu Nah Tapi gue capek banget Gue bahkan pernah upload Sehari itu 4 video Temen-temen Bayangin Kalian bisa bayangin gak sih Sehari 4 video Dan lebih parahnya Ngedit sendiri Gila sih gue Dan Kemudian Ada kejadian yang tidak Menyenangkan Di pertengahan itu Di awal 2018 Kalau gak salah ya Gue kecelakaan Dan hampir meninggal Setidaknya Bukan setidaknya sih Agak sedikit Mengenang sih Di gue ya Hampir meninggal Gue disitu Karena gue ditolak Sampai kedua rumah sakit Dan sejenisnya Dan Gue gak upload 2 video Jadi selama 3 tahun channel ini Berdiri Gak pernah sekalipun Absen upload video Setiap harinya Kecuali 2 hari itu ya Ketika gue kecelakaan Dan gue masih melanjutkan Thank you banget ya Jadi gue agak sedikit Terharu sih saat itu ya Pendukungnya Bukan pendukung sih Fanbase-nya itu sangat Support banget Dengan Bang AJ Semoga lakas sembuh Dan segala macem Akhirnya gue sekarang Udah recovery Dan Akhirnya di akhir tahun 2018 itu Gue Mencapai 300 ribu Subscribers Dan masih Nge-upload video AOV Dan Gue selingin Dengan game lain Dan saat itu Gue udah mulai capek banget ya Karena gue ada rencana Untuk planning masa depan gue Gue mau segera Menikah Gue mau hidup gue Lebih free Ya kan Gue dalam hati pengennya Yaudah gue pengen Sehari upload 1 video lah Capek banget gue hidup Gue gue mikirnya gitu ya Dan akhirnya Gue menyelingin dengan Bikin konten PUBG saat itu Jadi konten PUBG itu saat itu Bang AJ juga Mainnya Sambilan ya Siangnya gue upload AOV Sorenya gue upload PUBG Tapi PUBG Seminggu cuma 3 kali Ya Dan saat itu ada turnamen Piala dunia PUBG Dan Gue lihat Mulai tidak diperbolehkan Menggunakan tab Saat itu masih banyak Pro player yang pake tab Dan gue mikir Gue coba deh Main PUBG pake 4 jari Gue coba Viralin di Indonesia Bisa gak Dan ternyata Cukup berhasil temen temen ya Entah gimana ceritanya Video gue bermain PUBG itu Tiba-tiba naik Dan banyak banget peminatnya Dalam Satu bulan itu dapet Sekitar 200 ribu subscribers Bayangin Usaha gue selama Satu setengah tahun Bermain AOV Gue dapetkan Cuma dalam satu bulan Bermain PUBG Wow Gue sampe Wow Ada apa ini Dengan channel gue Ya Terus gue coba Upload lagi Upload lagi Gue udah capek banget saat itu ya Karena gue masih ngedit sendiri Akhirnya gue mutusin Untuk kayak Oke lah Kayaknya ini udah saatnya nih Gue ke tahap berikutnya Karena saat itu Subscribers Di bulan kedua Subscribers PUBG nya Bang Eji Gaming Lebih besar dari Subscribersnya AOV Jadi Bang Eji langsung kayak Udah lah gue udah capek banget nih Gue coba deh Nge-upload PUBG aja Gitu ya Sehari sekali Oh ternyata Lumayan gitu ya Dengan Nge-upload Satu dan nge-upload dua Nggak ada bedanya gitu ya Kemudian Viral lah Ini Kenapa gue nggak upload AOV Karena saat terakhir Gue nggak upload AOV itu Ada kejadian Dimana gue bikin konten Jadi Kalau Bang Eji dulu main AOV Sering banget Di forum-forum Facebook itu Dibicarakan gitu ya Karena gue mostly itu Bikin konten itu awal-awalnya itu Untuk Orang supaya ngerti item Kemudian gue bikin Untuk have fun Trolling gitu kan Ada yang nggak terima Sebagian orang Dan segala macem Viral Kemudian saat itu Ada yang viral Dan tiba-tiba Gue nggak bikin konten Jadi mereka mengira itu Gue nggak bikin konten itu Karena gue diperlakukan Tidak baik Atau Diperlakukan Apa ya Kasar oleh hater gitu ya Sebenernya nggak ya temen-temen ya Sebenernya itu Keputusan pribadi gue juga ya Mungkin ada faktor itu Cuman nggak sepenuhnya Karena itu Oke Jadi akhirnya gue mutusin Untuk nggak upload video Aufe Gue upload video PUBG aja Nah Dalam satu bulan Bang Aji main PUBG Bisa dapet 200-300 ribu Subscribers Apalagi dulu Viralnya Bang Aji Bakar-bakar UC Dibantu oleh Calon bini Bang Eji Saat itu Yang sekarang udah jadi Bini gue Ya Dan itu video viral banget Sehari Bang Aji bisa dapet 20 ribu subscribers Gue sampe dalam hati Kayak Wah gila ini Ini channel bakal berkembang Tapi saat itu gue Takut Jadi Kalau kita naiknya instan Ya kita harus Takut Kenapa? Karena sesuatu yang Dibangun dengan Fondasi yang nggak kokoh Yang instan Tiba-tiba gitu kan Bisa jatuh atau roboh Kapan aja Makanya itu jadi dilema Buat Bang Aji ya Bang Aji juga agak sedikit Bingung juga Dengan channel Aji Gaming ini Karena penontonnya Sangat terkotak-kotak Jadi fanbase-nya PUBG Mobile saat ini Bang Aji Sekitar 80% 90% di channel Bang Aji ini Adalah penonton PUBG Mobile Jadi gue yakin gue main game yang lain Kalau di konten channel ini Mungkin Agak susah peminatnya Gitu ya temen-temen ya Akhirnya Di tahun 2018 akhir 300 ribu subscribers Bang Aji udah mulai main PUBG Di Maret Tahun 2019 kemarin Bang Aji mencapai 1 juta subscribers Dan Gue gak nge-claim juga Gue gak nge-claim juga Jadi silver play button gue Terakhir udah gue klaim Tapi gak gue jadikan konten Kemudian golden play button gue 1 tahun 3 bulan kemudian Baru gue klaim Sampai ditanyain sama Orang youtube ya Kenapa lo gak klaim Ya menurut gue gak guna juga sih Gue klaim mau buat apa Mau buat pajangan doang paling kan Tapi ya ini jadi simbolism aja lah Jadi Gue awalnya juga kayak Antara aja lah baru klaim Kalau udah pindahan rumah gitu ya Tapi gue ngomongin sama bini gue Ya mungkin Ini jadi sebuah milestone ya Jadi sebuah kenangan gitu ya Jadi sebuah Historical Dari Bang Aji sendiri Oh dulu gue pernah Bikin channel youtube Dan akhirnya punya golden play button loh Ini Buktinya Siapa tau gue punya anak gitu ya Gue bilang ini Gue dulu bikin channel Tapi gaming nih Jangan malu ya Sama bapak lo ya Ini Golden play buttonnya Gitu ya Bisa jadi sebuah kenangan sih Dan karena ukurannya yang lumayan besar Saat itu gue mikirnya Aduh gue masih ngontrak Ntar ribet lah Pindahan apa segala macem Ntar hilang lagi Tapi akhirnya sekarang gue memutusin untuk Nge-unboxing Karena udah setahun Gue takutnya nanti gak bisa diklaim juga Jadi ribet gitu ya Kita bakal unboxing bareng-bareng Tapi gue bakal cerita lagi Jadi di bulan Maret itu ya Bulan Maret 2019 Bang Aji channelnya cukup viral Naik jadi Satu-satunya stribers Dan akhirnya Bang Aji Sampai saat ini Masih nge-upload gameplay PUBG Mobile Tapi disini gue lebih banyak Menghibur ya temen-temen ya Gue gak bisa nge-claim Gue gak bakal nge-claim Gue itu pro player Gue itu jago Karena Kalo kalian mau Mengatakan kalian pro Kalian harus ada Apa ya Prestasi Tunjukkan prestasi Itu namanya baru pro Dan kalo Bang Aji itu bukan pro player Gue cuman Content creator Yang akan menghibur kalian semua Dan semoga bisa menghibur kalian semua Sampai channel gue ini Dikatain channel Aji PUBG Ada yang bilang Woy Ngapain lu ganti nama lu Aji Gaming Gapantas Mainnya PUBG doang Aji PUBG aja Ini jadi dilema temen-temen ya Karena Ya subscribers gue itu Men-subscribe gue Karena gue main PUBG Sesederhana itu aja Jadi saat ini Kalo gue main game lain Itu agak ribet Itu alasannya kenapa Bang Aji bikin channel Yang namanya Aji Story Disana Bang Aji Ini sekalian promosi ya Nge-upload gameplay Game-game story Nah udah sampe 230 ribu subscriber Jangan lupa mampir Ada subtitle Indonesia juga Itu juga belum gue claim Silver play buttonnya Nanti aja lah ya Dan Disana gue juga Nge-build up Penontonnya agak berbeda disini Karena gue pengennya Penontonnya lebih dewasa Dan suka game story Yang Semoga gue main game apapun Mereka bakal senang Karena Kalo kita main game kayak AOV Kayak MOBA Battle Royale ini Kita juga punya kejenuhan Temen-temen ya Content creator Tapi menjadi dilema Ketika mereka mau Gue udah males nih Main game ini nih Tapi penonton gue cuman mau Gue nontonin gue main game ini Ya kan Jadi Kayak jadi sebuah dilema Kayak aduh gue gak mau ngelakuin Tapi gue harus ngelakuin gitu ya Gue gak mau Dititik seperti itu Dan untungnya PUBG sampe saat ini Belum sampe tahap kayak Gue Gue gak mau main lagi Enggak ya Jadi ini baru sampe tahap kayak Oke Gue bikin konten hari ini Besok gue rehat Ntar gue pengen main lagi Gue bikin konten lagi Gitu ya Kalo dulu gue main AOV Gue udah sampe tahap kayak Gue males banget main game ini Kenapa? Gila toksi banget ini playernya Gak ada obat cuy Setiap main gue dikatain KNTL KNTL Kalian ngeliat deh konten gue Gue dikatain kan TL Dikatain apalah Gue gak suka sih kadang-kadang kayak Kok gitu amet sih playernya gitu ya Tapi mungkin gue ngebuild upnya Salah dulu Fan base-nya Atau mungkin kebanyakan hater ya Nah Akhirnya gue bikin aja story Oke Dan Gue bakal unboxing ini sekarang Kita bakal buka bareng-bareng Gue belum buka ya Ini masih di playster Dan Gue bakal buka Dan nunjukin ke temen-temen semua Ini jadi momen-momen yang cukup Apa ya Cukup romantis sih Untuk gue ya Setelah satu tahun Tiga bulan Gak Gue klaim Akhirnya dia Gue klaim Dan Inilah Saatnya Untuk ngeliat Oke jadi Ini konten gue bikin Di tanggal 26 Jadi mungkin gue bakal upload Tanggal 27 besok Hari Sabtu Jadi temen-temen semua Bisa nonton Dan bisa tau Apa yang terjadi Dengan channel The Gaming Setelah Dikatain Seperti itu Dan Apa yang gue lakuin Menurut gue udah Gak salah ya Karena Kalau kalian mau Memperlakukan seorang Dengan Mengadili seorang Kalian juga Kalian kalau masih bisa diberikan ya Ini bukan kriminal banget sih Menurut gue ya Untuk memaafkan ya Maafkan dulu lah Gitu ya Jangan langsung Barbar gitu ya Mungkin dia ada alasan Gue gak tau Mereka bilang ada Dia ada klarifikasi Tapi dia bilang Tapi bohong atau sejenisnya Gue gak peduli sih Semoga dia bahagia Dan Kita bakal liat Oke tentunya Ini adalah momentnya Gue ngebut Maaf ya Ini ya Tempat gue agak sempit Star Asih ditutup ya Gue bakal buka temen-temen Wah ada surat cinta deh ya Seperti biasa Kalau Kalian dapet Pelibatan itu Biasanya kalian bakal dapet Surat cinta Seperti ini ya Kalau orang yang Melankolis mungkin Bakal di frame Ditaruh di dalam frame Mungkin nanti bakal gue frame Kemudian ini ada Congratulations Segala macam Ini orang yang Ngebikinin ini Ini gue ya Jadi setiap Golden play button itu Ada yang ngebikin ya Temen-temen ya Yang bikinin ini Namanya Rick Thank you Rick For everything Kemudian ini adalah Golden play button Wow Wow Kamera gue Seperti biasa ya Masih koca aja gue Presented to EJ Gaming For passing 1 juta subscribers Ini yang versi baru temen-temen ya Kalau golden play button yang lama Kalau play button yang lama itu timbul ya Ini masuk ke dalam ya Jadi gak bakal gue buka dulu Gue bakal taruh kayak gini Nanti kalau gue ada beli Bingkai Bakal gue Pajang Sederhana banget ya Oke temen-temen ya Jadi Kira-kira seperti itu Cerita dari channel EJ Gaming Dari awal dibangun Ini bukan draw my life Karena gue gak Nyeritain kehidupan pribadi gue Tapi kalau kalian penasaran Mungkin nanti bakal gue ceritain Dan Gue berterima kasih banget Buat temen-temen semua Yang udah nontonin channel ini Udah nge-support Sampai nge-DM gue Sampai Yang ada kayak A sense of belonging Ya sampe Doain keluarga gue Doain Hidup gue Istri gue Dan keluarga gue Sebenernya kita Youtuber ya Khususnya Gue menurut gue di gaming sih Kalau udah sampe Tab seperti ini Gue kayak gak nyangka gitu loh Gue cuman bikin konten Untuk menghibur doang Gue gak nyangka Viewernya bakal Care sama kita Dan sejenisnya Seperti itu ya temen-temen ya Terima kasih banget Sampai kemarin Ada TNI yang Nge-DM gue Sampai pake seragam Gue sampe Buset dah Nontonin gue juga Berarti Pasarnya gue tuh Apa ya Bukan pasarnya Market Apa ya Audiensnya Bang EJ itu Udah lebar banget gitu ya Jadi gue harus berhati-hati Dalam berucap Jadi Gue mohon maaf banget Kalau ada ucapan gue Yang selama ini salah Atau menyakiti perasaan kalian Atau kelompok tertentu Gue gak bermaksud sama sekali Kalaupun ada ya Untuk melakukan itu Gue udah mencoba untuk Meminta Editor gue Untuk Ngedit sesuatu yang Berbau kasar Supaya channel ini Lebih family friendly Dan Apapun tindakan gue yang Tidak baik Jangan ditiru Walaupun gue gak bisa Kontrol itu Bakal gue coba kurangin Ya Dan Gue Juga Yang terakhir ya Keputusan terakhir gue Untuk tidak Membawa Beliau Ya Content creator tersebut Ke jalur hukum Atau sejenisnya itu Menurut gue udah tepat Ya Mungkin bagi sebagian orang Bukan cuma lubang Yang diperlakukan seperti itu Yap Justru karena itu ya Gue cuma ngasih peringatan Ngasih peringatan Kalau Eh bro Lu kalau Ngelakuin ini lagi Sama gue Gue gak bakal laporin Tapi mungkin Sama orang lain Lu bakal dilaporin Jadi lu harus hati-hati loh Gitu ya Dan Buat temen-temen yang mau terkenal Gue harapkan Kalian bisa dengan Cara yang lebih berbeda Jangan dengan Ngata-ngatain orang Gitu ya Karena Kalian gak tau Orang yang kalian katain itu Kehidupan aslinya seperti apa Jadi Kalau kalian lihat Youtuber A Di Youtube seperti ini Di kehidupan nyata Hidupnya Kelakuannya Sifatnya belum tentu Seperti itu Gitu ya Jadi ada sedikit Perbedaan Pasti ada perbedaan Temen-temen ya Ketika kalian ngobrol Ngeliat gue di konten Dan ketika kalian ngobrol Di dunia nyata Gitu ya Karena gue itu Kalau di dunia nyata Agak gak gitu suka Ngomongin soal game Sejujurnya Karena gue kalau Ketemu orang Kalau ngomongin game Gue udah stress Biasanya kayak Ya ampun Kayak gak ada omongan lain Gitu loh Gue setiap hari ngurusin game Masih ngomongin game lagi Biasanya kayak gitu ya Tapi Yah Setiap orang berbeda-beda lah Gitu ya temen-temen ya Dan semua keputusan Yang kita lakukan juga Kadang-kadang kita harus Memikirkan orang lain juga Orang tuanya dia Ya Dan Yap Itu aja lah ya Mungkin itu hal yang sepele Bagi sebagian orang Tapi kalian gak pernah tau Kalau menjadi viral itu jadi Besar nanti masalahnya gitu ya Mungkin gue terlalu bertele-tele Video yang cukup panjang Semoga temen-temen terhibur Dengan konten omongan Obrolan seperti ini doang Mohon maaf Gue gak upload Video gameplay hari ini Dan buat temen-temen yang mau nonton Gue main game story Jangan lupa Mampir di channel AJStory Terima kasih Akhirnya gue udah mencapai 2.600.000 subscribers Dan sekian aja video kali ini Terima kasih juga Buat content creator itu Yang membuat gue sadar Bahwa gue punya Audience yang sangat care banget Sama channel gue ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.